Intro Acara Pisah Sambut Camat Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan hari ini, Senin 16 Januari 2023 bertempat di halaman upacara Kantor Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat Pada acara Pisah Sambut tersebut, dihadiri oleh Forum Komunikasi, Pimpinan Kecamatan, Kapolsek, dan Ramil para Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan berbagai unsur yang ada di wilayah Kecamatan Cikalong Wetan Camat Cikalong Wetan yang lama, Werda Wardiman yang dialih tugaskan menjadi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bandung Barat dalam sambutannya mengatakan rasa terima kasihnya kepada masyarakat dan berbagai unsur yang telah membantu tugasnya selama 5 tahun menjadi Ciamat Cikalong Wetan Sementara itu, Werda Wardiman digantikan oleh Dr. Randes Dadang Asapardan untuk menjadi Ciamat Cikalong Wetan yang baru Asep Dendi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang hadir dalam acara tersebut berharap agar Ciamat Cikalong Wetan yang baru bisa meningkatkan berbagai sektor yang ada di Cikalong Wetan Berikan permohonan maaf ini kepada seluruh keluarga masyarakat di Kecamatan Cikalong Wetan Secara pribadi maupun secara kedinasan Kami beserta istri menghakukan permohonan maaf setinggi-tingginya Berikan permohonan maaf Tokoh pemerintahan, tokoh pemuda dan seluruh tokoh yang ada di Kabupati Ilayah Kecamatan Cikalong Wetan Ketua Abdesi dan 13 Kepala Desa yang saya hormati Beserta ibunya juga Karena sudah pakai baju hitam Tepuk tangan untuk Kepala Desanya Karena baju hitam itu adalah lambang kekuatan Kepala Desa yang hadir pada kesempatan hari ini yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu dari media dari semua Pak Samad, Pak Weda, Hapunten, Simkurinte, Nyanak Ketua MPKS, Nyanak Ketua K3S Dan itu saja Kabupaten Bandung Barat, Pak Sobih tadi lu jajah padadang Ya saya pilih, Pak Ada yang orang-orang dipukul padadang Terus beres maui, Pak Demikian Dede Suma di Seri TV dari Kabupaten Bandung Barat Mengabarkan Terima kasih telah menonton!